Kasus Omikron belum usai, katanya ada lagi varian COVID-19 yang baru, yang lebih menular dan mematikan. Kayak nggak selesai-selesai ya. Saya sendiri udah ngalamin sendiri karena COVID-19 dan rasanya nggak enak banget. Nah, lalu tiba-tiba terbesit nih pikiran sobat saya. Kalau misalnya varian COVID-19 ini, dia berputasi terus, artinya vaksin itu akan diperlukan dan akan dibuat lagi yang bisa menyesuaikan dengan varian baru. Lalu, ini dampaknya positif nggak kalau untuk misalnya kita lihat dari kinerja vaksinnya, perusahaan vaksinnya ya. Nah, kita akan coba lihat contoh dari 2 perusahaan vaksin yang lumayan terbesar ya di dunia ini, yaitu Pfizer dan juga Moderna. Nah, jika kita lihat di sini, harga sahamnya Moderna sebelum COVID itu masih di 12 ya, 12 dolar per sahamnya. Lalu, setelah COVID itu makin naik tinggi-tinggi sobat saya ya. Lalu, puncaknya itu di harga 440 di September 2021 pada saat varian Delta lagi gila-gilaan. Lalu, kemudian saat ini mulai menelandai dan agak stabil di harga 160-an. Lalu, jika kita lihat historikal dari Pfizer, Pfizer ini lebih less volatile ya. Harganya itu naik, nggak terlalu banyak, dan turunnya pun nggak terlalu banyak. Karena Pfizer ini merupakan salah satu saham blue chip di bursanya US. Jadi, emang lebih less volatile. Nah, kalau menurut sobat saya sendiri, gimana? Kalau misalnya kasus COVID ini terus-terusan ada, apakah perusahaan vaksin ini masih punya ruang tunggu untuk ke depannya? Dan apakah sobat saya lebih suka Moderna atau Pfizer? Sobat saya, tinggalkan komentar ya mengenai pendapat sobat saya tentang kedua perusahaan tersebut. Lalu, kira-kira di Indonesia ada perusahaan yang sejenis nggak ya? Yang bisa mendapatkan benefit dari kejadian Omicron ini ataupun COVID-19 ini. Oh iya, jika sobat saya mau membeli saham Pfizer ataupun Moderna tersebut, bisa melalui platform bernama Gotrade. Nah, saya sendiri udah investasi di sini. Jika sobat saya mau melakukan investasi juga, sobat saya bisa melakukan download aplikasi Gotrade, lalu memakai kode referral saya, yaitu 682310. Nantinya, sobat saya yang menggunakan kode referral tersebut akan mendapatkan 2 dolar gratis yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Nah, menurut sobat saya sendiri, gimana nih untuk perusahaan vaksin ke depannya? Masih ada prospek ataupun saat ini udah kemahalan? Share di kolom komentar ya.